Saya akan kembali mengupdate informasi soal pertemuan punca KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Di sela-sela KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Presiden Jokowi Dodo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya Indonesia dan Malaysia menyelesaikan masalah perbatasan laut dan juga darat. Presiden Jokowi juga kembali mengingatkan perlindungan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Selain dengan Malaysia, Presiden Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan tiga Perdana Menteri lain, yakni Vietnam, Timor Leste, dan juga Laos. Perdana Menteri Malaysia menyampaikan kembali undangan kepada Bapak Presiden untuk berkunjung ke Malaysia. Bapak Presiden menyampaikan pentingnya segera kedua belah pihak untuk menyelesaikan beberapa bidang untuk perbatasan laut dan juga perbatasan darat. Dan Bapak Presiden kembali mengingatkan pentingnya optimalisasi one channel system dan pelindungan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.